Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Sosiologi Islam Yang pertama saya akan memaparkan yaitu terkait biografi dari Ali Syariati sendiri Ali Syariati yaitu waktu nama kecil yaitu Muhammad Ali Mazinani Yang lahir tanggal 23 November 1933 di desa Mazinan Pinggiran kota Mashhad, Provinsi Khorasan, Iran Nah pada awal 1940, Ayah Ali Mazinani itu mendirikan usaha Yang bernama Pusat Penyebaran Kebenaran Islam Lembaga ini bertujuan untuk mengampanyakan Islam sebagai agama Yang syarat dengan kewajiban dan komitmen sosial Terakhir oleh Bapak, seorang sarjana dan ibu yang berasal dari kelas tuan tanah kecil-kecilan Kemudian yang kedua saya akan mengaparkan yaitu landasan pemikiran Sosiologi Islam oleh Ali Syariati Landasan apa saja yang menjadi pemikiran oleh Ali Syariati Yang pertama yaitu Tauhid Di sini saya menyampaikan bahwasannya Tauhid Yaitu sebagai pandangan hidup menurut Ali Syariati Dikatakan pandangan hidup itu karena terdiri dari serangkaian tanda dan nurma Dan alam ini merupakan suatu ayat-ayat Pada Tauhid inilah tanda untuk sampai ke arah kebenaran Artinya manusia hanya bisa bermuhasabah atas perilaku yang tidak baik Selanjutnya, atas dasar Tauhid inilah Maka Ali Syariati membangun relasi yang kuat antara Islam dengan Sosiologi Karena dalam perspektif Tauhid yang digagak Syariati Antara keduanya itu tidak bisa dipisahkan Kemudian yang kedua landasan yaitu ada Al-Quran dan Hadis Al-Quran dan Hadis merupakan suatu landasan pemikiran bagi Ali Syariati sendiri Selanjutnya, yang ketiga yaitu realitas landasan Yang ketiga yaitu realitas ilmu Sosiologi dalam dunia Islam Bagaimana sih realitas ilmu Sosiologi dalam dunia Islam Menurut Ali Syariati Nah, pada kondisi yang seperti ini Menurut Ali Syariati itu Realitas ilmunya itu sangat lemah Metodologi berpikir dalam tubuh umat Islam Artinya apa? Islam menurut Syariati itu perlu dijelaskan, dibahami Melalui sumber-sumber dan metodologi ilmu-ilmu sosial Dan kemanusiaan seperti sejarah, teologi, hukum, ekonomi, sosiologi, orientologi, dan sejarah peradaban Beliau sangat kecewa karena Apa namanya? Ilmu, ilmuwan-ilmuwan tokoh Islam Itu tulisannya Didapatkan oleh negara Perancis sendiri Bukan malah didapatkan dari negeri Islam Oleh karena itu, Syariati Jasa mengatakan Bahwasannya Eksplanasi Islam yang ilmiah dan akademik Hanya diperoleh dari tantangan ilmuwan barat Yang diharapkan oleh Syariati itu Dari pemikir tokoh Islam sendiri Bisa memunculkan Apa namanya? Ilmuwan-ilmuwan yang lebih dari negara barat Selanjutnya Pemikiran Sosiologi Islam Ali Syariati Di sini pemikiran dari Ali Syariati sendiri Itu ada pemikiran menurut Hebil dan Kobbil Kemudian masyarakat Kemudian agama Dan selanjutnya ada ideologi Perubahan sosial dan kepemimpinan Selanjutnya Problematika pendidikan Islam di Indonesia Artinya masalah apa? Masalah pendidikan Islam di Indonesia Di sini dipaparkan Menurut Ali Syariati Yaitu Dunia pendidikan Islam itu Mampu memberikan inspirasi Dan solusi terhadap Berbagai persoalan Permasalahan pendidikan Islam di Indonesia Menurut Azumarti Azra Yaitu Problematikanya Salah satunya itu Ada lemahnya masyarakat yang ilmiah Seperti yang sudah dikatakan Di awal tadi Kemudian yang kedua Kurang terintegralnya Kebijaksanaan sains nasional Selanjutnya Tidak memadainya Anggaran penelitian ilmiah Kurangnya kesadaran Di kalangan sektor ekonomi Tentang pentingnya penelitian ilmiah Kemudian yang terakhir Kurang memadai Fasilitas perpustakaan Dokumentasi Dan pusat informasi Kemudian Ilmuwan Islam Yang jumlahnya terbatas Itu juga memiliki persoalan Keterisolasian dari Pergaluan ilmu Ilmuwan internasional Yang lain Selanjutnya Relevansi pemikiran Sosiologi Islam Al-Syariati Dengan dunia pendidikan Islam Di Indonesia Ada empat relevasi Yang pertama itu Ada Tauhid Sebagai landasan pendidikan Kemudian yang kedua Ada pendidikan karakter Yang ketiga ada Solusi Atas digotomi Ilmu pengetahuan Dan sistem pendidikan Kemudian yang terakhir Ada ilmu Yang diorientasikan Kepada aksi Nah dapat disimpulkan Bahwasannya Relevansi pemikiran Sosiologi Islam Dengan dunia pendidikan itu Seperti apa Dari beberapa faktor Yang sudah Apa namanya Sudah Disampaikan Menurut Al-Syariati Menjadi Relevansi Sosiologi Islam Dengan pendidikan Islam Itu merupakan Suatu wujud Untuk membangun Pendidikan Islam Di Indonesia Yang harus Diorientasikan Dengan aksi Sehingga Mendorong Terjadinya Perubahan Yang berkesinabungan Baik Untuk di dunia pendidikan Keilmuan Dan kehidupan Masyarakat Serta kebudayaan Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Walafu minggum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati